Tim TNI Angkatan Udara melakukan evakuasi bangkai pesawat Supertukano yang jatuh di dua lokasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Proses evakuasi turut dibantu puluhan warga setempat. Tim evakuasi TNI AU dan warga bahu-membahu mengevakuasi bangkai pesawat Supertukano yang jatuh di dua lokasi. yakni di Desa Keduwung, Kecampatan Puspo, dan Desa Wunrujo, Kecampatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Warga turut membantu mencari material penting serta meminjamkan alat potong seperti grenda kepada tim evakuasi. Warga juga mengantar aparat dengan sepeda motor menunjukkan lokasi jatuhnya pesawat, bahkan menyiapkan penginapan darurat. Tim evakuasi kesulitan mengevakuasi bangkai kedua pesawat yang jatuh. Pasalnya medan lokasi jatuhnya pesawat, suit diakses dan cuaca berkabut. Pangkai pesawat sendiri sudah ada perintah untuk mengevakuasi dan akan dilaksanakan oleh personer dari Laik Pelamanja serta dari skadron teknik di Malang ini, Abdo Wan Saleh. Namun pada saat ini yang baru dilakukan adalah baru bisa memotong beberapa bagian pesawat untuk dibawa ke sini. Namun hari ini belum dibawa. Karena melihat kondisi dan itu tidak mudah untuk langsung dibawa, harus kita siapkan bagaimana mengangkutnya, bagaimana membungkusnya, dan sebagainya. Yang sudah diangkut adalah senjata. Perlu diketahui bahwa setiap pesawat membawa dua senjata berupa senapan mesin. Kali berusaha, tidak ada munisinya, namun tentu tidak harus diamankan. Serta ada cartridge-cartridge. Cartridge ini adalah bahan peledak. Bahan peledak ini digunakan untuk apa? Untuk menjetizen atau melontarkan kanopi. Bahan peledak untuk melontarkan ejection seat atau kursi lontar. Bahan peledak untuk menjatuhkan bom dari pylon, namanya pylon. Dan bahan peledak lain untuk menjatuhkan roda bila roda itu macet. Bahan-bahan peledak ini sudah diamankan. Sehingga saat ini pesawat sudah aman bagi orang. Kalau tidak, ini sangat berbahaya. Jadi pesawat ini adalah pesawat militer yang tidak pesawat biasa yang bisa diberikan dengan sembarang. Fiat data rekorder kedua pesawat sendiri berhasil ditemukan dan telah dibawa ke landut Abdul Rahman Saleh, Malang, untuk pemeriksaan. Sementara penyebab jatuhnya pesawat yang tewaskan empat prajurit TNI-AU juga akibat cuaca buruk. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakarta Samudera melaporkan.